Selanjutnya, gue mau nanya nih, tadi kan lo sebut tanggung jawab hukum. Nah, tanggung jawab hukum dalam konteks ini tuh maksudnya apa sih? Tenggung jawab, Leks. Tepin jawab. Tepin jawab. Tepin jawab. Oh, gue kira udah-udah tahu. Halo, everyone. Welcome back to The Layman, Lawyer's Amendment dari Perspektif Layman. I'm your host, Sebastian. Dan disini ditemenin juga nih sama full team member. Layman-layman lainnya semua nih. Ada Edo, ada Ketika, ada Yohana, ada Matthew, ada Fathia juga. Say hi dong, everyone. Hai. Sebenernya tuh, kenapa sih kita semuanya full team disini? Sebenernya tuh episode kali ini, episode ketiga kali ini tuh agak spesial dikit ya. Soalnya episode tiga kali ini tuh adalah episode terakhir kita. Episode podcast terakhir kita. Sayangnya ya. Syukurnya, Bas. Syukurnya. Oh iya, syukurnya kalau kata Matthew. Masih semangat kalau mau dilanjutin lagi. Iya. Kalau mau dilanjutin lagi sih masih semangat. Mungkin masih ada ya isu-isu penting lainnya yang belum kita cover. Nah sebenernya di episode tiga ini kita bakal bahas apa sih? Nah di episode tiga kali ini kita bahas mengenai yang menurut gue tuh bukan cuma ada di isunya ini bukan cuma ada di rancangan undang-undang advokat. Tapi mungkin juga akan menyentuh dikit ya ke advokat in general sama kode etik advokat juga. Nah kita akan membahas mengenai advokat sebagai ofisium yang boleh dan juga apakah advokat itu kebal hukum. Nah sekarang mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Dive right into the topic for today's podcast. Oke. Yang pertama adalah advokat sebagai profesi ofisium nobile. Nah ofisium nobile itu apa sih? Ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Gue boleh bantu jawab, Bas. Boleh. Ini kalau sepengetahuan gue, sependengaran gue di kelas, kan lagi kuliah, sambil mendengar, kalau setiap profesi tuh punya tiga jenis tanggung jawab kan. Ada tanggung jawab teknis profesi, ada tanggung jawab moral, dan ada tanggung jawab hukum. Nah kenapa advokat dikatakan sebagai profesi yang mulia ini atau ofisium nobile? Karena dalam tanggung jawab moralnya seorang advokat itu dituntut untuk memiliki moralitas yang tinggi. Jadi bukan hanya tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum aja, tapi moralitasnya juga dituntut. Nah itu yang membedakan profesi biasa dengan profesi ofisium nobile. Gitu, Bas. Tapi kan tadi lo juga sebut mengenai tanggung jawab hukum. Sebenarnya tuh tanggung jawab hukum dalam konteks ini tuh maksudnya kayak gimana sih? Kalau mau dibilang simplenya itu ya nggak bertentangan dengan hukum. Jadi di undang-undang advokat kan advokat punya kewajiban-kewajiban, punya hak. Selama dia nggak melanggar hak itu, maka dia aman. Cuman apabila dia melanggar, maka dia harus bertanggung jawab secara hukum gitu, Bas. Oh gitu ya. Nah tapi gue penasaran nih, soalnya di lancangan undang-undang advokat, especially di pasal 5 ayat 3 tuh dibilang kalau misalnya advokat tidak dapat dituntut secara pedata atau pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat balik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang-sidang pengadilan. Nah sebenarnya tuh dengan ada pasal itu, apakah sebenarnya advokat itu kebal hukum atau nggak gitu. Dan sebenarnya kebal hukum tuh maksudnya apa sih? Ya jadi kalau misalnya dilihat di pasal 5 ayat 3, yang kalian tadi seberang bilang, advokat dia tidak dapat dituntut secara pedata atau pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Jadi disini ada unsur-unsur yang sebenarnya harus dipenuhin untuk advokat bisa mendapatkan hak imunitasnya gitu. Jadi dia bisa dapat imunitas untuk tidak dituntut, itu kalau dia sedang menjalankan tugas profesinya. Dan tugas profesinya itu harus dijalankan dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien, dan itu harus dalam sidang pengadilan kalau disini. Nah ini sebenarnya debatable banget nih, karena kita harus tahu kalau akhirnya apa yang dimaksud dengan etikat baik gitu. Karena unsur etikat baik ini harus dipenuhin, supaya dia bisa lolos tadi dari bisa dia punya keimunitas. Habisnya kedua, harus dalam sidang pengadilan. Nah kalau sidang pengadilan ini kan berarti, kalau kita nangkapnya ya, sidang pengadilan ya sidang aja nggak sih? Selama persidangan itu. Jadi selama dari, misalnya kalau pidana, berarti dari pembacaan surat dakwaan sampai putusan gitu. Jadi disini ada yang bisa diperdebatin. Apanya etikat baik tadi. Ada yang tahu gue kira-kira etikat baik itu apa? Itu tadi, Fik, kalau soal iktikat baik sama yang di dalam persidangan itu diatur di undang-undang advokat ya? Di RUU nggak? Di RUU. Jadi kayak RUU-nya sendiri nggak jelasin ya, iktikat baik itu seperti apa, dan terus kok cuma ngaturnya di dalam persidangan aja kan ya? Padahal sebenarnya peran advokat jauh lebih luas dari itu. Kalau mungkin, kalau menurut pendapatku ya, kita kan advokat itu ada yang namanya kode etik advokat. Menurut gue kalau misalnya soal ektikat baik, kita bisa merujuk ke sana sih. Soalnya di sana itu kan advokat sebagai profesi ya. Kalau Matthew bilang tadi profesi yang mulia, ya pasti udah ada panduannya lah. Gimana sih menjalankan suatu profesi yang mulia? Apa yang boleh, apa yang nggak? Jadi menurut gue, disitu jelas tuh di kode etiknya. Kita bisa lihat apa sih yang seorang advokat boleh lakuin, apa yang dia nggak boleh lakuin. Terus, kalau tadi aku mau nambahin yang fitika. Nah, soal yang dia di dalam persidangan. Aku ada fun fact nih. Ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi juga yang bilang kalau sebenarnya si advokat ini nggak bisa dituntut, itu nggak cuma di dalam persidangan loh. Dia bisa juga untuk hal-hal yang di luar persidangan. Tapi asalkan memang fokus kita itu ke iktikat baiknya. Jadi kita mungkin lebih fokus, gimana sih nantuin iktikat baik si advokat ini? Dan menurutku sih kita perlu lihat di kode etiknya, kode etik advokatnya itu. To add what yang Edu tadi udah bilang, itu sebenarnya tuh kalau misalnya di UU Undang-Undang Advokat sama di perancangan Undang-Undang Advokat tuh udah berbedaan dikit. Kalau misalnya kita lihat di pasal 16 di Undang-Undang Advokat, dibilang kalau misalnya advokat tidak dapat dituntut secara pedata maupun bidana dalam menjalankan tugas dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan kalian di dalam sidang-pembelaan diran. Tapi kalau misalnya di rancangan Undang-Undang Advokat tuh cuma dibedain. Jadi dibedain di ayat 3, dibilang dalam sidang pengadilan, terus dipisah ke ayat 4 kalau misalnya advokat berlaku memperoleh keperlindungan dan keamanan menjalankan profesinya di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi emang ada perbedaan dikit ya kalau misalnya tentang kata-kata sidang pengadilan ini. Begitu sih. Gue mau ngasih tanggapan dong sama menurut apa, itikat baik menurut Edo. Kan kalau menurut Edo, itikat baik itu kan dilihat dari kode etik. Tapi kalau gue ngeliat, itikat baik itu kan kayak intensi ya. Jadi kayaknya gue mikir itikat baik di RU Advokat ini itu juga sama deh kayaknya. Jadi bukan hanya kode etik, tapi juga nggak bertentangan sama Undang-Undang gitu. Jadi ketika lo melakuin suatu perbuatan, abis itu itu bertentangan sama Undang-Undang, misalnya dia nyuap gini, advokatnya nyuap. Nah itu kan bertentangan sama Undang-Undang ya. Nah itu bisa termasuk dia nggak ada itikat baik ya. kemudian gue sih lebih luas daripada itu. Berarti itu kayak gitu karena kan nggak didefinisikan juga di dalam RU Itikat Baik itu apa. Jatuhnya multitafsir banget nggak sih? Dan menurut kalian krusial nggak sih untuk akhirnya dibentuk definisi dari Itikat Baik itu sendiri? Kalau menurut gue, gue nggak pernah nemuin Undang-Undang atau peraturan yang ngedefinisikan apa itu Itikat Baik. Kayak misalnya, apa ya, kalau di KU Haper, kayaknya ada juga misalnya, apa namanya, bertentangan dengan moral, bertentangan dengan susila yang baik. Misalnya kalau di KU Haper, kayak gitu. Itu kan juga nggak didefinisikan ya. Jadi itu kayak sesuatu yang emang harus diisi sama doktrin-doktrin kayaknya. Yang emang nggak ada. Fik, Fik. Apa jangan-jangan nih? Jangan. Itu sengaja nggak diatur supaya dibikin multitafsir, sengaja gitu. Jadi nanti digunakan sesuai interpretasi yang berkuasa gitu. Apa jangan-jangan. Contohnya tuh kayak kasus Frederick Hinardi. Kalian pernah tahu nggak sih kasus itu? Nggak tahu. Jujur nggak tahu. Bakpao. Iya. Kasus Bakpao. Ini kayaknya sebelah senyum-senyum dia tahu banget nih kasus Bakpao ini. Coba dong. Ceritanya dong. Tahu dikit dong. Kasus Bakpao ini. Nggak sih dia. Ini kasusnya kan udah lama ya setahu gue. Jadi kayak udah setahun-dua tahun kalau nggak salah. Nah itu jadi mungkin gue ada agak lupa-lupa dikit. Tapi kalau nggak salah tuh terkait pelanggaran hak imunitas tuh bisa dilihat dalam perkara yang melibatkan Avokat Frederick Yunadi di mana dalam kasus ini KPK menilai Frederick itu telah menghalangi dan merintangi penyidikan kasus IKTP dengan tersangka Setia Novanto itu. Set Noff. Set Noff. Nah jadinya tuh dalam hari ini Frederick tapi dalam hari ini Frederick mengklaim bahwa dirinya tuh dikriminalisasi karena sebagai Avokat ia memiliki hak imunitas. Sementara KPK tuh punya bukti yang cukup kuat kalau misalnya Frederick ini terlibat dalam persen kokolan menghalangi penyidikan. Gitu. Tadi kan udah pada bahas nih itikan baik itu nggak diatur secara jelas diatur secara khusus di undang-undang. Sebenarnya itikan baik itu definisinya apa? Terus dia mencakup tentang apa aja? jadi emang perlu dan penting banget sih harus ada pen apa ya kayak penafsiran yang bener-bener khusus gitu. Itikan baik itu cakupannya apa-apa aja. Jadi jangan cuma dibilang yang penting sesuai dengan kode etik dan tidak melanggar peraturan undang-undangan. Ini by the way siapa yang 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 ide pakai nama Bapau ya? Gue lupa deh misalnya pertama kali itu namanya Bapau itu muncul dari mana? Emang itu penting ya Bas? Itu tuh jadi kasusnya adalah karena kan si set-up harusnya dia memenuhi pemanggilan. Tapi akhirnya dia dibikin lah skenario seolah-olah dia ketabrak piang listrik kejedot terus kejedotnya segedi bakpau. Kreatif juga ya netizen-netizen ini dari semua makanan yang bisa dipilih buat benjolan yang dipilih adalah Bapau. Bas-bas-bas itu yang ngomong bukan netizen yang ngomong itu advokatnya sendiri. Oh iya oh my god. Tapi sebenarnya selanjutnya ada timbul pertanyaan juga sebenarnya itu berarti yang dimaksud dalam tugas yang dilindungi oleh undang-undang ini itu apa? Jadi kayak batasannya itu dimana sih? Mana yang etikat baik? Mana yang enggak? Nah kalau gue juga sejujurnya ya gue tuh bingung disini karena gue tuh bingung apa urgensi dari adanya pasal ini gitu. Kenapa harus ada hak imunitas gitu. Kalau menurut gue ya kalau advokat itu dia enggak melanggar undang-undang maksudnya dia enggak melanggar hukum dia enggak suap-menyuap abis itu dia enggak emalsuin apapun gitu atau dia juga sesuai dengan kode etik seharusnya dia enggak butuh hak imunitas enggak sih? Jadi gue tuh enggak tahu tindakan apa yang bisa dilakuin advokat yaitu berpotensi untuk digugat secara pidana atau perdata gitu yang akhirnya harus ada gitu gue masih enggak tahu jadi gue bingung gue juga masih enggak tahu sih tapi yang gue yang sebagai layman nih ya sebagai layman yang bisa apa namanya yang gue bisa pikir yang comes to my mind itu kalau misalnya misalnya avokat dalam persidangan misalnya dia salah ngomong atau misalnya dia kalah gitu dan bila kliennya nah mungkin karena ini merupakan suatu dibilangnya adalah dia sedang menjalankan tugas profesi habis itu dia sedang beritikat baik untuk membela kepentingan kliennya dan ternyata dia kalah nah itu tuh dia enggak bisa dituntut secara perdata contohnya kayak gitu ya menurut gue tapi gue belum ketemu misalnya gue belum tahu kasus yang sesuai kayak gitu sih tapi itu menurut gue yang bisa gue dapat menurut gue mungkin salah satu contoh yang mungkin timbul dari pebuatan yang sebenarnya dilindungi oleh undang-undang advokat ini gitu sih eh gue tahu deh maksudnya ada banyak sih enggak cuma sekali dua kali kantor advokat itu tuh di di apa namanya digugat sama kliennya secara perdata tapi itu bukan gara-gara dia kalah ya tapi dianggap misalnya opini legal opinionnya itu salah gitu legal opinionnya keliru jadi menyebabkan kliennya rugi nah itu ada yang digugat mungkin nama law firmnya Matthew, Fivika, Yohana, Fathia, and Partners mungkin ya mungkin amin ada law firmnya tapi bagian rugatannya tidak ya mungkin kayak gitu tau ya dimaksud ya atau gimana tapi kalau misalnya kalau misalnya Matthew, Fivika, Fathia, Yohana, and Partners itu kayaknya bakal menang tuh sehingga bakal kalah gitu gue mau nanggapin Fivikan nih yang tadi yang soal klien menggugat pengacaranya sendiri pengacara tuh kan bisa dibilang kekuasaannya besar lah karena bila seseorang ingin menyewa jasa seorang pengacara maka yang kita tahu bila konteksnya dalam hukum perdata misalnya dia harus membuat yang namanya surat kuasa khusus supaya sang pengacara bisa mewakili kepentingan kliennya di dalam persidangan maupun di luar kita ambil contoh kasus misalnya Sebas itu klien ada orang yang ngutang sama Sebas kan terus Sebas menyewa pengacara untuk hey pengacara tolong tagih utang saya dari dia dari orang yang ngutang ini bikin surat kuasa lalu pengacara ini datang ke orang itu dengan surat kuasa ini nah sebenarnya dalam banyak kasus tuh pengacara bisa kayak membuat akta perjanjian bahwa utang utang antara Sebas dan orang ini sudah selesai tapi sebenarnya orang ini belum membayar tapi karena pengacara yang dikasih Sebas kuasa ini memegang kuasa dia malah buat akta perdamaian gitu nah itu yang kadang-kadang pengacara merugikan kliennya sebenarnya yang seperti ini yang gimana apakah kalau kasusnya seperti ini pengacaranya gak bisa dihukum kan dia merugikan kepentingan kliennya gitu itu juga salah satu unsur multitafsi lagi ya dari pasal 16 Uwad Vokat dan juga pasal 5 ayat 3 Uwad Vokat ini kalau misalnya apa yang maksud dari kepentingan klien kalau misalnya apa maunya kliennya itu beda dengan apa maunya si pengacara ini beda gitu apakah itu bisa dibilang kalau misalnya dia sedang menjalankan tugas gitu juga tim menurut kalian gimana deh kan di UU yang sekarang masih berlaku sama di UU Advokat isi dari pasal itu kan masih sama masih sama-sama menimbulkan kesan bahwa Advokat ini itu kebal hukum jadi menurut kalian perlu gak sih sebelum di sebelum akhirnya kita benar-benar merombak gak merombak sih tapi lebih kami modifikasi undang-undang Advokat nanti yang baru kemudian itu tuh pasal itu yang menimbulkan makna kebal hukum untuk di iniin lagi di modif lebih lagi gitu di diskusin lebih banyak lagi sebenarnya gak cuma pasal ini aja sih sebenarnya pasal-pasal ini dari episode kita sebelumnya yang kisah kayak pasal bantuan yang tentang bantuan hukum terus juga tentang pasal organisasi Advokat itu sebenarnya masih banyak yang multitafsir dan masih banyak yang menimbulkan perdebatan gitu ya dan tapi setahu gue itu juga walaupun banyak perdebatan dan isu yang timbul dalam rancangan undang-undang Advokat ini tapi tetap belum ada kemajuan nih terkait kepastian sebenarnya nih rancangan undang-undang Advokat bakal disahin atau enggak sih apakah peraturan ini akan diberlakukan atau enggak tapi padahal di setiap kolegnas tuh tetap dimasukin tentang EU Advokat ini jadi sebenarnya kita gak bisa tahu juga sebenarnya jawabannya apa apakah ini tetap bakal dimasukin pasalnya atau akan dihapus atau gimana gitu kalau gue sih khusus yang apa namanya hak imunitas ini ya yang khusus pasal 5 ayat 3 di RUU gue malah kalau gue mungkin beda karena gue setuju kayak gini kalau gue tuh gak terlalu pingin semuanya didefinisikan karena menurut gue more legal less justice gitu dan justru disini serunya gitu disini justru perdebatannya jadi jadi lo bisa membela diri atau lo justru bisa gugat karena lo akhirnya kan ada perdebatan disini gitu kalau ditentuin semua takutnya ntar didefinisikan nih apa itu etikat baik tapi ntar diperdebatin lagi masa etikat baik gini doang masa kayak gitu jadi bakal selalu ada sih IMDN apapun itu ya pasti bakal ada sih gue langsung tutup aja ya sebenernya tuh dalam podcast kita di 3 episode ini kita bukan cuma bakal ngulik yang mungkin masih kita cuma dive itu yang kayak mungkin kulit-kulitnya aja kali ya yang kita tahu mengenai isu-isu yang ada di rancangan Undang-Undang Avokat mungkin sebenernya ada lagi isu yang timbul dari rancangan Undang-Undang Avokat ini tapi semoga dengan episode-episode kita dengan 3 episode ini kita bisa meng-cover hal-hal yang penting yang perlu dipercayakan dalam rancangan Undang-Undang Avokat itu sih oke yaudah itu mungkin that sums up pretty much our podcast yaitu The Layman Lawyer's Amendment walaupun sebenernya Lawyer's Amendment istilahnya gak ada sebenernya istilahnya itu rancangan Undang-Undang Avokat ya ini adalah episode-episode kita semoga dapat bermanfaat bagi kita semua I'm your host Sebastian ditemani juga sama Edo Matthew Vivika Fathia Johana yaitu layman-layman mahasiswa hukum ini kita pamit undur diri yaudah gitu aja sih bye guys thank you for listening thank you guys semoga bermanfaat see you next time see ya yeah Terima kasih telah menonton!